Selamat datang di channel wilayah tutorial, berikut ini saya bagikan kepada anda cara mengembalikan foto yang terhapus di laptop maupun PC Jadi buat anda yang mungkin tidak sengaja menghapus pada sebuah file dalam bentuk foto Karena suatu hal atau memang sengaja tapi ingin mengembalikannya kembali Karena suatu hal juga, anda bisa gunakan cara ini untuk mengembalikan foto yang terhapus di laptop maupun PC Untuk lebih lengkapnya bisa ikuti langkah di video ini Di sini saya sudah siapkan salah satu foto atau beberapa foto yang saya jadikan bahan percobaan di video ini Foto tersebut berada di folder produksi ini Nah di sini adalah dua foto, yang pertama foto A1 kemudian foto B yang akan saya jadikan bahan percobaan di video ini Nah di sini ada dua cara ya teman-teman untuk mengembalikan foto yang terhapus di laptop maupun PC Nah untuk cara yang pertama, misalkan saya hapus dulu salah satu foto ini, misalkan foto A ini ya teman-teman Kita klik kanan, kemudian kita delete Untuk mengembalikannya, kalian tinggal tekan Ctrl dan Z secara bersamaan Maka foto itu akan kembali lagi Jadi teman-teman di sini tekan Ctrl dan Z secara bersamaan ya teman-teman Tekan ini dan ini secara bersamaan Jadi Z dan Ctrl ditekan secara bersamaan untuk segera mengembalikan foto yang baru terhapus di laptop maupun PC kita Dan kemudian apabila cara yang pertama ini tidak worth it Ketika Anda ingin mengembalikan foto yang baru saja terhapus ternyata tidak bisa Ketika ditekan Ctrl dan Z, maka teman-teman bisa coba lakukan cara yang kedua ini Untuk mengembalikan foto yang terhapus di laptop maupun PC Untuk cara yang kedua, jadi kalian masuk saja di bagian risikal bin ini ya Nah ikannya seperti ini Kita klik dua kali saja untuk membukanya Dan ini adalah beberapa file yang terhapus ya teman-teman Yang sudah terhapus tetapi masih tersimpan di sini Nah teman-teman untuk menemukannya di sini ada name Kemudian ada original location Jadi lokasinya kalian letakkan di mana Nanti kalian tinggal pilih saja Kemudian di sini ada tanggal yang dihapus Kira-kira tanggal berapa di sini kalian bisa setting Kemudian ada size file-nya Ada item type Jadi kalian pilih saja Untuk membantu mempercepat membuat file yang barusan kalian hapus Nah di sini karena tadi berada di file produksi Jadi saya tinggal masuk saja di sini ya teman-teman Di original location ini Kemudian kita checklist yang produksi Nah di sini kita tinggal mencari saja Pada foto yang telah terhapus di penyimpanan tadi teman-teman Di folder produksi tadi Nah selanjutnya kalau misalkan ada banyak file yang Apa namanya sudah terhapus di folder tersebut Di sini kalian bisa lebih rinci lagi ya Lebih detail lagi Misalkan di sini untuk tipenya Nah di sini kita ubah ke jpg ya Karena gambar kita checklist Nah di sini sudah mulai ketahuan teman-teman Kemudian agar lebih rinci lagi Di sini juga kalian bisa setting mungkin ukurannya Atau tanggal modifikasinya Atau mungkin namanya teman-teman Dan ini kalian setting saja ya teman-teman Untuk mempermudah menemukan pada file yang barusan kalian hapus Nah ini sudah semakin rinci dan sudah ketemu Dua foto inilah yang barusan terhapus tadi Dan untuk mengembalikannya Kalian tinggal tandai saja seperti ini Kemudian tinggal klik kanan Kemudian di sini kalian tinggal pilih saja restore Dan berikutnya di sini kalian tinggal menunggu Nah kalau nanti sudah selesai Kalian cek lagi pada foldernya ya teman-teman Di produksi Nah di sini sudah kembali lagi Jadi seperti itu Untuk mengembalikan foto yang terhapus di laptop maupun PC Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih